Berawal dari keprihatinan melihat adanya limbah air hidroponik, dua siswa SMK PGRI 2 Bonrogo mampu menciptakan alat penetralisir limbah yang diberi nama Hyper atau Hidroponik Purifier Water. Bahkan kedua siswa yang duduk di bangku kelas 12 ini mampu menjuarai Lomba Sobat Competition 2022 atau Lomba Tingkat Nasional yang diadakan tiap 2 tahun sekali oleh PT United Tractors. Alat portable ciptaan Hairul Anwar dan Sandy Aydin ini berfungsi untuk menetralisir air limbah hidroponik yang selama ini menjadi masalah. Selain karena mengeluarkan bau tak sedap, air limbah hidroponik juga bisa merusak tanah termasuk membunuh cacing yang ada di dalam tanah. Selain mudah dipindahkan karena portable, biaya pembuatan alat penetralisir air limbah ini juga tidak mahal yakni sekitar 3 juta rupiah. Untuk sistem kerja, air limbah disedot menggunakan mesin penyedot air kemudian disari menggunakan tiga filter. Filter ini berfungsi menyaring semua kotoran air termasuk bau akibat pencemaran air limbah. Air kemudian dimasukkan ke dalam dua bak yang masing-masing berfungsi membersihkan bakteri jahat dan meningkatkan pH air. Jika pH air sudah kembali normal, air akan kembali dialirkan ke bak penampungan dan siap digunakan kembali. Sedangkan peralatan yang digunakan meliputi filtrasi makro, filtrasi mikro, ozon generator, sensor pH, penstabil pH, serta pompa air. Saya melihat di lingkungan saya itu banyak sekali penggiat tubotik itu membuang airnya secara sembarangan yang dapat mencemari air yang ada di sungai serta tanah. Dan limbah tersebut dapat mematikan unsur-unsur pada tanah seperti cacing dan lain sebagainya. Ini butuh waktu berapa lama mas untuk membuat alat penetralisir pH air ini mas? Kurang lebih 3 bulan. Jadi biasanya kalau untuk pH awal di limbah hidroponik itu di bawah normal atau pH normal, di bawah 6. Karena ada proses pembusukan, proses bakteri yang berkembang, karena airnya sudah berjalan lebih dari 45 hari mungkin. Nah itu, makanya pH-nya mungkin turun. Nah itu kita naikkan kembali untuk pH yang normal, sehingga nanti ketika dipakai kembali, itu akar akan menyerap nutrisi dengan maksimal. Polisi udara, supaya global warming kita kurang dan juga polisi, kita bisa semuat. Meski kecil, mesin penetralisir air limbah hidroponik yang diberi nama Hyper, perbuatan siswa SMK ini menyisihkan 265 kompetitor se-Indonesia dalam kejuaraan.